Halo selamat siang kembali dengan serif hari ini mau coba untuk membuat hiasan 17 Agustus dari kertas disini saya sudah menyiapkan ada kertas lipat ya kertas lipatnya terlalu besar cuma saya jadi potong empat saja biar nanti ukurannya lebih kecil ini tentunya kalau untuk 17an warnanya merah putih ya jadi saya akan pakai kertas yang merah putih terus dipotong-potong-potong sehingga jadi lebih kecil jadi seperti ini pertama-tama kita lipat dulu ininya terus kau untuk memudahkan nanti proses pengguntingan kita ukur ya pakai ditandai sebelum digunting satu senti satu senti lah kalau ini bisa sesuka hati mau berapa cm tergantung ukuran kertas dan kainnya di sini saya akan coba kan ukuran kertasnya kecil jadi satu senti satu senti tidak sudah sudah seperti itu kita garis biar nanti menggunting lurus di sisi satunya lagi kita coba kasih garis supaya mengguntingnya kemana-mana mungkin nanti kalau udah kebiasaan karena kita harus bikin beberapa kali seperti ini nanti enggak usah pakai garis-garis lagi kalau sudah seperti ini kita coba gunting tapi jangan sampai ujung ya menggunting ya jangan sampai ujung sini sampai ujung sini aja sisakan kita coba gunting nah yang paling bawah nggak kebiasaan kita coba gunting nah yang paling bawah nggak kebiasaan kalau sudah seperti ini kita balik tuh jadi kayak gini ya nah sekarang proses untuk melipatnya nih yang agak PR yang dari dalam ya kita mulai ya gini gitu dulu terus balik lagi nah ini paling susah biasanya paling dalam harusnya pakai hektare cuman karena ngirit kita pakai lem aja coba udah udah di ujung sini dipertemukan ya ditemuin antara ujung sama ujungnya di lem eh jangan sampai ini jangan sampai keren terus kita balik lakukan hal yang sama ini paling susah emang di arah sini nih soalnya tekanannya lebih lebih kenceng jadi bisa sih pakai hektare cuman ya kan tadi sini balik lagi ke sini cek kasih lagi hmm ngambung tuh sampai berongga ya kasih lem lagi dihubungkan lagi ujung sama ujungnya hmm 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 temannya harus kering nih tapi kalau nggak level nempel nah terakhir udah selesai sehingga nanti bentuknya kayak gini nih sebenernya ini aja udah jadi kayak hiasan ya kalau digantung hehehe nah sebelumnya saya udah udah melakukan hal yang sama sama yang ini tuh bikin lima lah ya bikin lima seperti ini dan kita akan coba untuk kalau sebelah sini ya tiga dulu kan ada lima berarti tiga tambah dua ya kita coba di ujung sini ini yang ujungnya sampai ininya deh ups untuk menghubungkan ke sini ditempel ujungnya aja jangan semuanya nah nempel tuh dua mudah-mudahan cepet keringnya nah terus udah nempel dua kita kita tambah lagi satu lagi eh gini ya eh gini ya ini kita tempelkan seperti ini cepet kering ya nah masih di ujungnya eh udah jadi bagus juga sih hehehe udah jadi kayak marfata nah kita bikin hmm dua ya tiga cip 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 ini tempelkan yang ini cepet lah kering dengan yang ini dengan yang ini ujung dengan tengahnya jadi dua ini sebenarnya ini tergantung kita maunya berapa sih kalau 6 kalau 5 ya 5 sebenarnya bagusnya 6 ya cuma nanti jadi kayak bintang daun gitu ya kayak bendera Israel nantinya sekarang kita menggabungkan yang dua ini tempel hati-hati karena ini rentangnya jadi harus pendek nah terus yang ini ujung bawahnya ditempel lagi baru membanyakan jadi kayak gini tinggalin ini terakhir semoga ini kuat ya eh selesai jelasan berbentuk lintar cep oh tuh kan harusnya pakai hektare kalau enggak 7 ini ya jadi lebih kuat siap siap selesai jadi hiasan bintang ini tinggal digantung aja cepat lagi nah nanti tinggal digantung pakai tali disininya udah beres udah beres jadi hiasan 17 Agustusan oke sekian terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya